Bukan jalan baru teman-teman Ini dia masih lewat jalan yang lama Jadi di google itu belum membaca peta jalan baru Ini harusnya nih Jalan baru tuh yang ini nih Nah ini nih ada jalan jampang Harusnya disini Jalan tapak terus, delima raya Ini harusnya terus Tapi google belum membaca itu Jadi kita coba buka track ya Kita ikutin jalan baru kita Oke teman-teman Kita jalan Halo teman jalan Seperti biasa minggu pagi Kali ini saya akan start dari Kecamatan Tajur Halam Menuju ke jalan Tayaparung Seperti apa pembangunan jalan Bumang Apakah udah bisa dilawatin Ikutin videonya saat ini juga ya Halo teman jalan Seperti biasa minggu pagi Kita sepeda vlog Ini awal tahun 2021 Selamat tahun baru Dan seperti biasa Saya ada di jalan Bumang Tadi dari arah Tajur Halang Sekarang saya mau menuju ke jalan Raya Parung Kita gak tau Terakhir update itu Berapa minggu yang lalu ya Dan gini Apakah benar-benar udah Bisa dilewatin Kita coba lihat ya Ke arah Telaga Kahuripan Atau ke jalan Raya Parung Seperti apa kondisi jalannya Apakah memang Sudah tersambung dengan cor semuanya Saya akan kasih info Buat teman-teman semua Check it out Ya seperti yang teman-teman lihat ya Saat ini jalanannya Sudah bisa dilalui oleh sepeda Dan sepeda motor Jadi di jalur kanan Maupun jalur kiri Ya kini Depan saya adalah Jalan Raya Kalisuren Sebelah kiri ke arah Tonjong Sebelah kanan ke arah Harko Sekarang kita lurus Menuju ke arah Parung Itu teman-teman Suasananya masih sepi ya Dan pembangunannya Seperti yang Tiga minggu lalu Di tengah pasir Ada proyek Kalau lihat jalannya saat ini Kanan kiri Sudah bisa lewat teman-teman Nah itu Jadi di kanan paling ujung Dan di jalan saya Yang saya lewati Ini semua Sudah dicor Dan sudah bisa Jalan Terutama motor ya Sepeda dan motor Mobil belum tahu nih Belum ada lihat mobil Banyak yang menjualan teman-teman Mulai bertumbuhan Warung-warung Di sekitar jalan baru Terutama minggu pagi ini Seperti yang kita lihat Rame Ada yang jual Ada yang jual baju Tanaman Dan lain-lain Kita sudah di BPI ini Perumahan BPI yang terakhir Bagian belakang Yang ada masjidnya Sekarang kita nanjak Ya Oh ternyata yang sebelah kanan Sudah bagus jalanannya Tapi yang sebelah kiri Oh sudah Sudah bagus Cuma masalah ada beberapa Gundukan tanah aja teman-teman Ini buat menghindari Mobil lewat mungkin Biar gak lewat sini Nah itu dia Masjid BPI itu Di ujung sana Itu perumahan BPI Di sebelahnya BPI yang dari pintunya Di Kalisuren ya Kita jalan lagi terus Oke teman-teman Oke teman jalan Saat ini saya sudah ada di Camatan Kemang Ya Kemang ya Perbatasan Camatan Tanjur Halang Di depan sudah kelihatan Jalan Raya Parum Dan di depan sudah ada Jembatan Kemang Ternyata cepat juga Gak sampai 5 menit Ternyata teman-teman Kita udah mau mendekati Jalan Raya Parum Nah ini dia di jembatan Dan ternyata Jalannya udah nyambung Nanti kita coba lihat Ini jembatan Oke Ini jembatan Apa lupa namanya Ini ada Camatan Kemang Oh itu dia tuh Jembatan Kali Angke Jembatan itu dibuat Tahun 2015 Teman-teman Dan pembangunan ini Baru mulai tahun kemarin Gak lo gak salah 2020 Atau 2019 Jadi jembatan itu dulu Yang dibangun Nah itu Di depan itu Udah Jalan Raya Parum Oke Nanti kita menuju Ke perumahan Telaga Kahuripan Jadi ternyata Dari perumahan Area Green Camatan Tanjur Halang Ke perumahan Telaga Kahuripan Di Jalan Raya Parum Itu Gak sampai 10 menit Hahaha Oke Teman-teman Tapi lewat Jalan Bomang Kita lihat Berapa jaraknya Nanti Ini ada Kecamatan Kemang Parum Bogor Kabupaten Itu dia Sebelah kanan saya Perumahan Telaga Kahuripan Kita berhenti Disini aja Oh Ya Ini dia Perumahan Telaga Kahuripan Belakang Jalan Raya Jalan Raya Parum Depannya Oke Teman Jalan Itu dia informasi Tentang update Jalan Dari Camatan Tanjur Halang Menuju ke Jalan Raya Parum Melalui Jalan Baru Dan saat ini Saya sudah berada Depan Di depan Rumahan Telaga Kahur Di depan Parum Ya ternyata Waktu tempuh Kita itu Gak sampai 10 malah 8 menit 10 menit Untuk naik sepeda Kalau motor Mungkin bisa 5 menit Dan jalannya Udah bisa dilewatin Sekarang saya mau Update Berapa kilometer Dan berapa jarak tempuh Dari Perumahan Dari Jalan Raya Parum Menuju ke Kahuripan Area Green Ikutan kita ya Terima kasih